olah minang sang oke kiri desu kok selamat datang kembali di channel Max Watch bersama saya Theo well kali ini aku mau review satu jam dari brand yang best selling banget dan udah kalian kenal oke langsung aja ya stay tune mudah oke yang mau gue bahas dari brand yang udah gue sebut tadi yang udah cukup terkenal ini dia ini adalah Seiko dari Line Presage dan ini salah satu family dari kaktil oke ini secara personal gue suka banget karena ini sebetulnya ada sedikit perbedaan ya perbedaan dari kaktil-kaktil yang udah pernah muncul ya kaktil tuh biasanya dari segi diameter ya pertama yang gue suka diameternya kalo kaktil sebelumnya kan kurang lebih di 40-41 ya dan kalo di wrist aku kurang cukup ideal ya untuk sebagai dress watch nah ini sebetulnya cuman around 39mm ya case nya ya 39 koma lah tapi gak sampai 40 untuk tebelnya jauh lebih ideal ya gak terlalu tebel dan gak terlalu gede jadi pas dan sebetulnya ini agak beda sih biasanya desain kaktil itu dia gak ada di index marker nya dia gak punya number ya atau bukan numeric nah kali ini dia udah ada angkanya ya di 12, 10, 8, 6, 4, dan 2 ini yang cukup menarik sih jadinya agak berbeda dari sebelumnya tapi tetep dengan ciri khas kaktil yaitu kacanya yang cembung ya klasik terus yang bikin gue suka lagi dari sini ini adalah warnanya dia tetep terinspirasi dari Negroni kaktil nah Negroni kenapa dinamai Negroni karena yang menciptakan kaktil itu itu dari Italian orangnya ya namanya Camillo Negroni di 1920 ya dia menciptakan kaktil yang akhirnya minuman itu diberi nama dengan namanya ya Negroni dan warna kaktil itu adalah seperti ini red dan teksturnya gak seperti biasanya ya ini teksturnya lebih ke seperti sisik sih kalau biasanya kaktil yang udah-udah itu sunburst tapi ini modelnya lebih kayak sisik so ini yang sebetulnya bikin menarik sih terus untuk strap strap sih masih gampang ya bisa plug and play size-nya 20mm dia dari letter dan dia letternya terbuat dari calf skin dan yang bikin gue suka lagi adalah kalau seandainya gue bosen sama letternya bawaan dia dan pakai clasp ini kalau gue seandainya punya strap sendiri gantinya gampang karena disini udah ada quick release ya jadi tinggal ditarik aja dia udah lepas so gampang banget buat ganti-gantinya untuk movement dia masih menggunakan movement 4R35 ya jadi kalian pasti udah tahu cara operasinya dia ada fitur hack and winding dia otomatik jadi cukup dipakai aja kalau kalian gak sabar menuhin power reserve-nya setelah setting terus crown di kondisi netral kalian bisa putar ke atas kurang lebih 30 kali 20 kali juga udah cukup buat menuhin power reserve-nya dan inget ya kalau lagi setting usahain selalu setting jam dulu 24 hour jadi kalian bisa tahu ampm nya nah setelah itu baru kalian setting tanggal dan inget settingnya jangan pernah sekali-sekali counter clockwise ya jadi harus searah ya searah jam jam dan untuk back case-nya sendiri mungkin kalian tadi udah lihat ini adalah exhibition atau see through jadi kalau kalian yang suka nikmatin rotornya atau ngeliatin pergerakan movementnya belakangnya ini see through mungkin beberapa orang masih ada yang ngomong eh jam cowok kok kecil no jam cowok atau cewek itu bukan soal gede atau kecil tapi peruntukannya buat apa dulu dan berapa lebar pergelangan kamu semua pergelangan lu kecil lu cowok mau semaco apapun kalau lu pakai jamnya yang gede ya nggak pantas sih menurut gua ya tapi ya balik lagi ke selera kalian seperti apa suka pakai yang oversize atau suka yang sesuai estetika well kalau untuk kaktel ini harganya juga nggak terlalu nguras kantong sih dia masih di sekitar 3,7-an kalian udah bisa dapet this beautiful Negroni cocktail lumayan sih buat kondangan segala macem atau mungkin buat ngantor juga tar banget sih so buat kalian yang lagi bingung cari dress watch atau daily beater tapi casual watch dan nggak suka kurang suka atau mungkin kurang cocok dengan desain sports ini aku rekomendasiin buat kalian so this is my personal taste dan aku pengen share juga buat sama kalian ya share juga sama kalian semoga aja kalian yang lagi bingung bisa terbantu dengan adanya review aku ini oh iya untuk ini kalian yang lagi berburu boleh langsung ke website kita ya di jamtangan.com atau mungkin ketik ini atau mungkin langsung ke aplikasi kita juga atau mungkin pantengin IG terserah whatever kalian sukanya yang mana mau langsung berburu atau mau singlir-liat dulu yang pasti ini aku rekomendasiin buat kalian terutama yang ntar di New Year's Eve atau lagi tahun baru pengen tampilan baru kan ini cetar banget sih buat kalian gua suka tapi kayaknya gua duluan yang bakal pake ini sih dibanding kalian atau mungkin udah ada yang duluan so kayaknya yang udah duluan itu lebih keren duluan pasti ya oke begitu aja ya review kali ini tentang Negroni Cocktail untuk yang masih nunggu di review berikutnya silahkan pantengin aja channel kita oke sekian dulu di review kali ini see you on the next review sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax